Polisi dari Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pada guru ngaji tersangka kekerasan seksual yang korbannya merupakan murid pondok pesantren. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Sumsel, Kombes Hisar Silagar menerangkan korban dari kejahatan tersangka masih ada. Semua korban saat ini merupakan anak laki-laki 12 dan 13 tahun. Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan pada tersangka untuk pengembangan motifnya. Di lingkungan asrama, di lingkungan sekolah, semuanya di lingkungan sekolah. Nah Pak, ini kan di asrama, Pak. Apakah kita juga mau menggunakan pilihan lain terkait mungkin pemeriksa itu untuk diperiksa? Semua yang kita butuhkan penyidik untuk memperjelas perkara ini, kita akan minta keterangan. Akan kita lakukan. Dari pengakuan tersangka pada polisi, kejahatan itu ia lakukan karena penasaran. Tersangka merupakan salah satu penyidik. Untuk tenaga pengajar di Pondok Pesantren yang sehari-hari bertugas mengajar ngaji dan sudah bekerja selama dua tahun.